Intro Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Fokus Dunia edisi 4 Juli 2014 bersama saya, Komang Soecita. Tim redaksi telah mempersiapkan sejumlah berita menarik bagi Anda dan inilah Fokus Dunia selengkapnya. Headline kali ini adalah sebagai berikut Jalan Inka Kuno menjadi situs warisan dunia Kanal Besar dan Jalan Sutra Dalam daftar warisan dunia Kita memasuki berita pertama Dewan Kebudayaan PBB telah meresimikan sistem Jalan Inka Kuno menjadi salah satu situs warisan dunia Jalan Inka yang menghubungkan enam negara Amerika Latin ini mencakup 23.000 km Sistem Jalan Inka Kuno yang menghubungi enam negara Amerika Latin resmi menjadi situs warisan dunia oleh Dewan Kebudayaan PBB UNESCO Sistem jaringan jalan sepanjang 23.000 km ini dikenal sebagai Kapaknan Melintas melewati Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, dan Peru Menembus hutan lebat serta puncak pengundungan Andes Jalan ini bisa mencapai hingga ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut Arkeolog Leonel Hurtado menjelaskan bahwa Jalan Inka ini telah digunakan selama berabad-abad Sebelum ada kendaraan, seluruh penduduk Soletambo de Waci dan Kastil Wancis Menggunakan Jalur Inka ini untuk mengakses dataran rendah Poma Caca dan Wari Agar mereka bisa menjual hasil produksi mereka Serta untuk kembali melalui jalur yang sama Menurut Koordinator UNESCO Nuria Sanz Sistem jalan ini telah mendapat suara bulat dari konferensi Komite Doha di Qatar Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kebudayaan Peru Diana Alvarez Calderon Mengingat betapa sulitnya jalan ini ditemukan Jalan Inka Kapaknan telah dideklarasikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO Rute tersembunyi sepanjang 60.000 kilometer ini Telah ditetapkan sebagai bagian dari Jalan Pegundungan Andes Melalui Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, dan Peru Enam negara ini mendapat salah satu gelar terbesar yang pernah diberikan UNESCO Selain itu, Kapaknan yang dibangun lebih dari ratusan tahun lalu Telah dilengkapi fasilitas komunikasi, perdagangan, serta transportasi Museum ilmu pengetahuan Tokyo baru-baru ini Memperkenalkan berbagai inovasi Android terbaru Seperti robot penyiar dan juga robot-robot Android yang mampu dikendalikan dari jarak jauh Melalui celah sempit ini, para pengunjung Museum Science Miraikan Tokyo Mendapatkan sebuah hilasan tentang masa depan Di dalamnya terdapat kodomoroid, sebuah robot penyiar yang sangat mirip dengan manusia Bila diterjemahkan namanya menjadi Childroid Dan ia baru saja menjadi bagian dari pameran seperti dua Android lainnya Yang ini bernama Otonaroid atau Oddroid yang dapat dikendalikan dari jauh Responnya terhadap pengunjung membuat Hanai Hayashi menemukan sebuah pengalaman yang menarik Ini sedikit menakutkan Tapi setelah terbiasa, Anda akan cukup atraktif Memang menarik bila Anda berpikir bagaimana benda ini Suatu saat akan menjadi teman Anda atau digunakan untuk merawat lansia atau bidang lainnya Android terakhir adalah telenoid yang mampu mengirimkan suara jarak jauh dan dirancang untuk dipeluk Staff Takashi Komiyama mengungkapkan bahwa Banyak pengunjung yang masih membutuhkan kenyamanan di sekitar Android Mereka bisa saja diwujudkan dalam waktu dekat Saya rasa teknologi yang lahir dari Android semacam ini akan dimasukkan ke dalam ponsel kita Atau ke benda elektronik lainnya Dan masa depan semacam ini mungkin segera terjadi Kanal Besar dan Jalan Sutera di Tiongkok Yang berumur 2000 tahun termasuk di dalam daftar warisan dunia di Konvensi Warisan Dunia pada hari Minggu Sejauh ini, warisan dunia di Tiongkok telah mencapai 47 dan berperingkat kedua di dunia Pada 22 Juni, Kanal Besar Tiongkok berhasil terdaftar dalam daftar warisan dunia pada sesi ke-38 Konvensi Warisan Dunia yang diselenggarakan di kota Doha Komite Warisan Dunia mempercayai bahwa Kanal Besar itu adalah terpanjang di dunia Jalan air buatan tertua dan juga proyek bangunan sipil termahal sebelum revolusi industri Bersamaan dengan yang diajukan Tiongkok, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan mengajukan aplikasi untuk Jalan Sutera pada daftar warisan dunia Disetujui pada 22 Juni Komite Warisan Dunia menjelaskan Jalan Sutera adalah lintasan dialog dalam penyatuan dan pertukaran peradaban antara Asia dan Eropa Yang memberi kontribusi kepada kemakmuran bersama dari kemanusiaan Sejak 1985, PKT mengajukan aplikasi untuk warisan dunia hampir setiap tahun setelah bergabung dengan Perlindungan Warisan Budaya Sedunia Sekarang ini warisan dunia Tiongkok mencapai 47, peringkat kedua di dunia Mantan Profesor Universitas Santung, Sun Wengkwang, menunjukkan bahwa aplikasi warisan dunia oleh PKT yang menggunakan uang dari pembayar pajak tidak lain hanyalah untuk memamerkan prestasi dan menghasilkan uang Mereka tidak ingin mendorong ekonomi lokal, mengubah lingkungan, atau meningkatkan kehidupan rakyat Mereka tidak berubah dari sisi ini, tetapi menggunakan penampilan promosi untuk mengubah penampakan Aplikasi warisan dunia dengan jelas cara yang penting untuk mencari nama palsu Sun Wengkwang menunjukkan bahwa di mata pejabat lokal, rencana emas dari warisan dunia dapat meningkatkan turis dan mendatangkan uang Penobatan yang berhasil dari kota Pingyao pada 1997 meningkatkan penjualan tiket dari 120 ribu yuan menjadi 5 juta yuan pada 1998 Pendapatan dari turis kota kuno Li Qiang mencapai 1,3 miliar yuan setelah terdaftar dalam daftar budaya dunia Sebesar 50% dari penghasilan bruto domestik Dalam tahun terakhir ini, pemerintah lokal tidak berusaha memenangkan rencana emas warisan dunia dengan banyak uang Dikatakan mereka menginvestasi sedikitnya 10 miliar yuan dari lokal sampai pusat untuk penobatan kanal besar Memerlukan 0,8 miliar untuk restorasi Gunung Wutai dan relokasi Lebih dari 1 miliar untuk mengubah stansia Pemerintah lokal menginvestasi lebih dari 400 juta termasuk 155 juta yuan pinjaman bank untuk digunakan di Hunan Liangsan Meski pendapatan tahunan kurang dari 200 juta yuan Tahun lalu, UNESCO mengatakan diperlukan 300 juta yuan per tahun di Tiongkok untuk penobatan aplikasi Di beberapa tempat secara ceroboh menghancurkan desa-desa dan menyebabkan pertikaian Di beberapa tempat mempunyai status warisan dunia sebagai pohon uang tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik Hingga menjadi berantakan Sejak awal 2005, 5 situs warisan dunia di Beijing menghasilkan sampai 3.200 juta yuan untuk biaya perbaikan Museum Prajur Terakota di Xi'an mendapat penghasilan 150 juta yuan Tetapi biaya perawatan hanya beberapa juta yuan Kanal besar yang dijelaskan dalam daftar warisan dunia dalam keadaan pencemaran yang parah Kanal besar telah ditinggalkan dan tertimbun lumpur sebelumnya Setelah 8 tahun dalam kekuasaan PKT, air di kanal besar masih berpolusi serius Para ahli pertanahan mengingatkan bahwa penobatan kanal besar di daftar warisan dunia dapat mempromosikan turis Tetapi mengkontaminasi air, pemerintah harus memperketat perlindungan Wang Peiqi, komentator permasalahan terkini menunjukkan bahwa PKT telah menghancurkan budaya tradisional Tiongkok Dan bahkan menyebabkan distruksi ekologi yang tak dapat diperkirakan Yang mengakibatkan kematian gunung-gunung dan sungai-sungai Seluruh Tiongkok diliputi perlakuan sewenang-wenang Ironisnya PKT masih mengajukan aplikasi yang dinamakan warisan budaya dunia dengan biaya sangat tinggi Tanah di Tiongkok dipenuhi gunung yang indah, sungai, tempat bersejarah, dan lingkungan yang asli Rejim PKT secara menyeluruh menjara dengan semena-mena sumber alam Merusak pandangan kehijauan, satwa liar, tanaman, dan lingkungan kehidupan dari sini Itu berarti mereka dengan sempurna merusak lingkungan kemanusiaan dan lingkungan alamnya UNESCO telah mengingatkan runtuhnya Cokotien dan eksploitasi yang berlebihan kota Tua Lijiang Yang didaftar sebagai warisan dunia pada awal 2001 Komite warisan dunia juga membatasi aplikasi warisan dunia dari PKT Hanya 30 nominasi pada proyek-proyek terpilih per tahun Dan hanya dipilih satu warisan dunia setiap negara per tahun Sebuah naskah lagu rock kenamaan Like a Rolling Stone Berhasil terjual seharga 24 miliar rupiah dalam sebuah acara lelang Angka ini berhasil memecahkan rekor terdahulu yang diraih oleh naskah lagu A Day in the Life karya John Lennon Berikut laporannya Naskah asli lirik lagu Like a Rolling Stone yang ditulis langsung oleh tangan Bob Dylan Terjual seharga 24 miliar rupiah dalam sebuah acara lelang yang digelar Sotheby's hari Selasa kemarin Lagu yang berpengaruh besar dalam era pasca perang ini Diakini menjadi penyebab tingginya harga yang berhasil diraih oleh naskah lagu ini Angka penjualannya berhasil mengalahkan naskah asli A Day in the Life yang ditulis langsung oleh John Lennon Di mana manuskrip ini terjual seharga 14,5 miliar rupiah Naskah lagu ini pernah mengubah tren musik yang populer saat itu Rolling Stone pun menyebutnya sebagai lagu rock terbesar sepanjang masa Jadi naskah ini adalah naskah yang sangat penting dalam sejarah rock dalam sejarah musik era 60-an Acara lelang bertemakan Eurokendrol History Adalah acara lelang musik Sotheby's pertama dalam beberapa dekade terakhir Pihak Sotheby's mencatat total penjualan sebanyak 48 miliar rupiah selama acara lelang ini berlangsung Pemirsa, kita akan jeda sejenak tetap bersama fokus dunia Karena kita akan menyimak berita-berita pilihan selanjutnya antara lain Pameran ikan hiu membawa pesan konservasi Pesawat tak berawak pengantar pizza Salah satu pameran ikan hiu terbesar di Asia dibuka di Hong Kong baru-baru ini Pameran ini merayakan 50% penurunan dari konsumsi sirip ikan hiu di bekas negara perdagangan sirip ikan hiu terbesar di dunia Salah satu pameran hiu Asia yang paling besar dibuka di Hong Kong Yang merupakan pusat perdagangan sirip hiu terbesar di dunia Beberapa restoran, penerbangan dan bahkan pemerintah Hong Kong telah melarang sub sirip ikan hiu dari menu mereka Penurunan besar dalam konsumsi sirip ikan hiu, baik di Hong Kong dan sekarang di Tiongkok Sayang sekali masih konsumen terbesar sirip ikan hiu Hong Kong telah menurun banyak, tapi saya pikir masih banyak orang makan sirip ikan hiu di Hong Kong Goalnya adalah untuk menghilangkan 100% sirip hiu sampai tidak ada sama sekali Lebih dari 100 hiu dan ikan pari dipamerkan di mistik ikan hiu dalam akwarium 2.200 ton di Ocean Park WWF Hong Kong melaporkan volume dari sirip ikan hiu yang diimpor Telah menurun dari 8,285 metrik ton ke 5,412 metrik ton tahun lalu Penting untuk dibagikan bahwa saat saya memulai perjalanan ini 4 tahun yang lalu Setiap orang mengatakan bahwa itu membuang-buang waktu Bahwa orang Tiongkok tidak akan pernah berhenti memakan sirip ikan hiu Karena budayanya begitu tertanam Tapi telah terjadi perubahan 50% penurunan di negara perdagangan sirip ikan hiu terbesar di dunia Ini sangat besar Saya pikir ini juga terjadi di negara lain Daratan Tiongkok adalah pasar ekspor ulang terbesar untuk sirip ikan hiu Tetapi permintaan telah turun secara signifikan Beberapa turis daratan Tiongkok di Ocean Park berkata Mereka tidak makan sirip ikan hiu dan ingin melindungi spesies ikan tersebut Saya pikir orang harus mengurangi memakannya untuk melindungi spesies ini Karena mereka langka Sirip ikan hiu biasanya digunakan sebagai bahan sup Dan dianggap sebagai simbol status Terutama di acara-acara seperti pernikahan Dengan bantuan TV dan film Olahraga memanah menjadi populer Apa saja yang dekatkan oleh orang-orang yang kini menjadi fan memanah di New York Simak berikut ini Busur dan anak panah mungkin bukanlah aksesoris untuk warga modern New York Tetapi olahraga memanah kini mendapat penggemar baru Dengan budaya pop yang penuh dengan pahlawan wanita yang pandai memanah Semangat datang dari tokoh-tokoh seperti Katniss Everdeen Film Hunger Games Apapun yang dikatakan orang Telah membawa banyak orang ke olahraga ini Hal ini telah membawa kesetaraan lebih Dimana saya pikir lebih banyak wanita yang melakukannya daripada pria Budaya pop dibanjiri dengan pemanah Mulai dari Ingrid, Game of Thrones, Princess Merinda dari Brief Hingga film yang diangkat dari buku laris The Hunger Games Saya melihat film Brief setahun yang lalu Dan ini menginspirasi saya untuk mencoba memanah Saya suka olahraga ini, menyenangkan dan santai Anda tidak perlu jadi sangat hebat Tidak akan ada yang menilai seberapa baik Anda Ini seperti adrenalin Karena seperti Katniss Everdeen dari Hunger Games Sebab tidak setiap hari Anda bisa memanah sebuah target Ini keren Ia juga mengakui bahwa memanah tidaklah semudah yang terlihat di televisi Tidak semudah yang terlihat Perlu latihan Tetapi dengannya Anda bisa menjadi pro Gotham Archery belum mengadakan pembukaan resminya Tetapi pemiliknya berkata mereka telah dibanjiri oleh orang-orang yang ingin menjadi Robin Hood Mereka harus menunda kelas-kelas untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sebelum pembukaan Sebuah pesawat tak berawak buatan Rusia Mulai dimanfaatkan secara komersial sebagai pengantar pizza untuk pertama kalinya Sebuah toko pizza di kota Siktivkar, Rusia Utara Untuk pertama kalinya mulai mengantar pizza dengan menggunakan pesawat tak berawak Sabtu lalu Pengantar baling-baling pertama tersebut mendapat sambutan langsung dari alun-alun kota Layanan kirim ini rencananya akan dipakai di seputar taman kota, pantai, serta kampus universitas Paket yang telah sampai kemudian diambil kembali oleh karyawan pizza Namun demikian hal ini akan menyebabkan pengurangan profesi pengantar pizza Pesawat yang dilengkapi dengan kamera video ini akan mendapat pengawasan dari seorang manajer yang akan menelepon pelanggan bila pesanan telah sampai Setelah pelanggan keluar, pizza lalu diturunkan ke bawah melalui sebuah kabel Orang-orang telah menemukan alat untuk menurunkan pizza yang masih panas dari ketinggian 30 meter Ini layanan yang sangat cepat Pesawat tanpa awak yang memiliki kecepatan terbang di atas 40 km per jam Dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Rusia Tidak seperti pengantar pizza tanpa awak di India dan Amerika yang menggunakannya untuk sebuah iklan Pemilik toko berancana akan menerapkan alat itu untuk kebutuhan usaha sehari-hari Untuk pertama kalinya di dunia, kita memiliki sebuah pengantar pizza komersial Tidak hanya sebagai penarik perhatian, tapi sebuah pengiriman nyata di mana orang akan membayar pizza setelah diantar oleh alat kami Bahkan tambahnya lagi, 6 pizza telah dipesan dan diantarkan oleh pesawat tak berawak pada hari pertama komersial Sebuah perusahaan Perancis menawarkan penghargaan kepada landmark Paris yang paling terkenal Dengan membangun replika Eiffel yang terbuat dari 324 kursi Taman Merah Hal ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun dari sang menara ikon ibu kota Perancis tersebut Para turis yang datang untuk melihat menara Eiffel pada 24 Juni lalu Terkejut melihat sebuah instalasi baru yang mencuri tontonan Sebuah menara merah setinggi 13 meter yang terbuat dari 324 kursi Telah dibangun sementara di bawah kakak besarnya untuk merayakan ulang tahun ke-125 landmark ini CEO dari perusahaan yang membangun menara merah ini, Bernard Reavier, berkata bahwa arsitek dari menara Eiffel pasti akan menghargainya Saya yakin bahwa Gustave Eiffel yang mengatakan besi adalah bahan ide yang menunjukkan potensi kreatif yang tak terbatas dari bahan ini akan menjadi senang dengan anggukan ini padanya Ia akan senang bahwa 125 tahun kemudian menaranya yang banyak dikritik diterima di pemandangan Paris sebagai sebuah landmark ide dintas Perancis Para turis yang datang untuk melihat menara Eiffel merasa tertarik pada menara adiknya Menarik karena ia diletakkan di depan yang asli sehingga membuatnya kontras Bersama mereka membuat semacam kesatuan Instalasi ini dipasang di Champ de Mars, taman umum yang menghadap ke menara Eiffel hingga 7 Juli Sebelum dipindahkan ke lokasi lain di Paris Pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini Kita akan simak berita-berita menarik lainnya seperti Kereta kabel lapas bernuansa vila dunia Petani Rusia berlomba dalam pacuan traktor Terima kasih Anda masih tetap bersama Fokus Dunia Suasanya di Bolivia mewarnai demam piala dunia Kereta kabel di kota dilukis seperti layaknya bola sepak raksasa Selasa 24 Juni, masyarakat Bolivia di kota Lapas Meluncurkan kereta kabel dilukis warna hitam dan putih Supaya terlihat seperti bola sepak raksasa Bentuk demam piala dunia yang sedang berlangsung di Brasil Sementara Bolivia belum memenuhi syarat masuk piala dunia sejak tahun 1994 Banyak penggemar sepak bola yang penuh gairah Dan menikmati kesempatan perjalanan di kereta kabel Ini adalah ide hebat untuk melukis kereta yang terlihat seperti bola sepak Membuat kita merasa menjadi bagian dari piala dunia Meskipun kita tidak di piala dunia Kita masih merasakan gairah sepak bola Ketika kita melihat kereta kabel berbentuk bola melewati Bernuansa piala dunia Sepuluh dari seratus lima kereta kabel yang baru-baru ini diresmikan Dicat agar terlihat seperti bola sepak Seolah-olah Anda terbang dan merasa seperti berada di Brasil Saya merasa senang karena seluruh keluarga saya masuk ke kereta kabel yang terlihat seperti bola Bayangkan masuk ke kereta kabel yang terlihat seperti bola Ini seperti penghormatan ke piala dunia 2014 dan saya sangat senang Sistem gondola Bolivia diresmikan pada bulan Mei tahun ini Menjadi jalur kereta kabel tertinggi di dunia Membawa penumpang ke 3.900 meter di atas permukaan laut Antara Lapas dan kota tetangga El Alto Sambil menawarkan pemandangan dari Andes Turis-turis piala dunia dapat menikmati hewan-hewan Petualangan dan keindahan alam saat mengunjungi lahan basah Pantanal Pemerintah Brasil memakai kesempatan ini untuk memamerkan flora dan pauna tempat tersebut ke dunia internasional Seorang tour guide memanggil nama-nama yang terdengar seperti anggota pesepak bola tim Brasil Seperti Tavarel, Dragao, Ciquinho, Rodrigo, dan Cicarelli Tavarel nama seorang mantan keeper Brasil adalah juga nama dari seekor bango berleher cincin merah Dragao adalah seekor buaya Cicin Quinho, dan Rodrigo adalah monyet kapucin Dan Cicarelli adalah seekor berang-berang Di hari pertandingan piala dunia, para penghuni di Pantanal, yaitu lahan basah terbesar di planet ini Telah menarik penggemar dari seluruh dunia yang datang ke kota Cuyaba Cuyaba dan pemerintah Brasil memakai kesempatan ini untuk memamerkan sekitar 1.000 spesies burung, 300 mamalia, dan 9.000 invertebrata pada para turis Mereka berharap hal ini akan menempatkan Pantanal dalam daftar wisata orang-orang selama bertahun-tahun ke depan Tour guide bernama Josui Lopez telah bekerja selama 10 tahun Dan ia memastikan bahwa para turis akan dapat melihat para satwa saat mereka memasuki lahan basah dengan perahu Ini adalah pekerjaan yang diciptakan oleh Tuhan Ia memberikan saya kreativitas untuk berbicara dengan alam, dengan pohon, dan para binatang Saat ini saya hidup di tengah-tengah flora dan fauna Salah seorang turis, Catalina Restripo, menempuh 165 km dari Cuyaba ke Pantanal bersama keluarganya Sungguh mengagumkan melihat manusia berinteraksi dengan binatang tanpa membuat bahaya untuk mereka atau menyakiti mereka Ini sangat bagus, Anda dapat melatih mereka, berinteraksi dengan mereka tanpa mencelakakan mereka Saya menyukainya, sangat hebat Josui Lopez tidak pernah berjanji bahwa hewan tertentu akan muncul Tetapi ia selalu berusaha sebaik mungkin agar para turis dapat menikmati pengalaman baru Termasuk melihat buaya secara langsung Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa yang belum pernah melihat buaya di habitat mereka Mungkin mereka hanya pernah melihat di televisi dan film Saat mereka masuk ke Pantanal dan melihat buaya bergerak, mereka jadi takut Saya berusaha untuk mengejutkan mereka Para petani dari Rusia Selatan berlomba melewati lahan yang berat dalam pacuan traktor yang spektakuler Pemenangnya akan mendapatkan sebuah traktor baru dan perasaan yang puas Lebih dari 30 ribu orang berkumpul menyaksikan pacuan traktor di dekat kota Rostov-on-Don, Rusia, bagian selatan pada hari Sabtu 14 Juni 27 orang pengemudi traktor dari 4 wilayah Rusia dan Crimea Berdesing melaju melintasi lahan yang berat dalam kompetisi yang seru Salah seorang favorit dari pacuan, Ali Akmetov, memimpin di depan sampai dia terjebak di parit berlumpur hingga harus ditolong Kesalahannya memberi peluang pada Igor Nosov yang memenangkan pacuan Nosov tampak heran atas kemenangannya karena menurutnya traktornya tidak dalam kondisi baik Banyak sekali yang harus dibenahi, mesin, roda gigi, jalur pacuan itu mengerikan, tapi hebat Namun, jalur 10 km yang mengerikan itu menyuguhkan pandangan yang mengasihkan bagi para pemirsa Dan tantangan bagi pengemudi Yuri Arkhipsev, seorang petani dari desa di selatan Stavropol, sudah mengikuti pacuan 4 tahun berturut-turut Saya menyukai traktor sejak berumur 3 tahun Kakek saya seorang pengemudi traktor dan saya meminjam traktor darinya Tak terbayangkan saya hidup tanpa traktor Tentu saja saya suka yang cepat Dua tahun saya ke sini hanya untuk menonton Sungguh suatu perjalanan yang jauh karena saya tinggal 600 km dari sini Tapi bagaimanapun juga, saya menyukainya Pemenangnya meninggalkan arena pacuan dengan perasaan puas dan mendapat hadiah sebuah traktor baru Pertunjukan anjing internasional tahunan Thailand dimulai Mengumpulkan berbagai jenis anjing dari seluruh dunia di Bangkok Menurut penyelenggaranya, tetap ada pesan yang serius dibalik pertunjukan yang terkesan mewah ini Pertunjukan anjing internasional dimulai di Bangkok pada hari Kamis 26 Juni lalu Berbagai jenis anjing dari seluruh dunia bergaya dengan aksesoris berkilauan Untuk pertunjukan catwalk yang membawa sebuah tema terinspirasi oleh sebuah cerita rakyat Thailand Menurut penyelenggaran pertunjukan, dibalik kemewahan ada pesan yang serius Pertama dan terpenting, tujuan kami ialah untuk mendorong kasih sayang dan pertemanan antara para pemilik dan anjing mereka Karena mereka adalah keluarga, para pemilik tidak seharusnya membuang anjing mereka Tim Terela, seorang handler anjing dari Amerika Serikat dan Siberian Husky berusia 4 tahunnya yang bernama Seeker Menyebut penghargaan sebagai jenis terbaik pada hari Kamis Anda ingin mereka untuk bergerak dengan ringan pada kaki mereka karena mereka adalah anjing atletis Juri melihat mantelnya, mereka ingin mantel yang tepat dan indah yang memiliki penjagaan keras Mantel yang melindungi tubuh mereka dari cuaca artik tempat mereka berasal Setiap hari akan berfokus pada jenis-jenis yang berbeda Pada hari terakhir, seluruh anjing akan berpartisipasi dalam kompetisi dan penghargaan kelakuan terbaik dan paling terlatih Anak-anak Belanda membangun istana pasir untuk menahan air pasang yang akan datang Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pertahanan banjir dengan kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim Dewan Air Belanda menyelenggarakan pertempuran pantai pada hari Kamis 26 Juni lalu Untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anak-anak tentang pentingnya perlindungan banjir Di negara yang dua pertiganya berada di bawah permukaan laut itu Beberapa ratus anak berkompetisi membangun istana pasir yang bisa menahan air pasang Namun tak satu pun dari istana tersebut yang selamat Pada hari-hari sebelum beach battle, anak-anak belajar tentang pengelolaan air dan pertahanan pesisir Untuk dituangkan ke dalam praktek yang telah mereka pelajari Kelompok dari 10 anak membangun 27 istana dalam satu jam Ketika pasang datang mulai menghancurkannya Jika kita tidak mempertahankan tanggul dan bukit pasir kita yang dapat Anda lihat di latar belakang Maka sudah tanpa berubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut kita akan berada dalam masalah serius Anak-anak juga akan belajar bahwa membangun hambatan pasir tidaklah cukup Mereka telah membangun istana yang indah dan kita sudah tahu sekarang bahwa orang-orang istana tidak akan tinggal Dan mereka akan melihat mengapa Bahwa mungkin mereka harus bekerja bersama-sama Atau mungkin mereka harus membangun sedikit hal berbeda Atau mungkin pada akhirnya tidak peduli apa yang mereka lakukan Pasir tidak akan menyelamatkan Anda Anda akan membutuhkan lebih dari itu Anak-anak yang berpartisipasi dipilih dari sekolah dasar dengan lingkungan yang berbeda-beda Pemirsa, sampai disini dulu kebersamaan kita Anda dapat menyimak berita-berita hari ini di situs kami indodotntdtv.com Atau kunjungi dan berinteraksi dengan situs Facebook, Twitter, dan Youtube kami NTD Indonesian Saya Komang Suciita dan segenap tim redaksi Undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!